Sebelumnya, di Danmachi. Ketika sedang beristirat di zona aman dungeon, Belle dan para petualang lainnya tiba-tiba dikejutkan dengan serangan atek Titan. Dia mengamuk dan ingin membasmi para petualang. Seolah-olah, para petualang sudah seperti warga Marley. Lalu pada akhirnya, Belle menggunakan kemampuan Argonaut dan berhasil mengalahkan raksasa tersebut. Belle, Krozo, dan juga Lily kini sudah bertambah kuat. Berburu di dungeon tingkat menengah kini menjadi sesuatu yang mudah bagi mereka. Level Krozo pun meningkat berkat rutinitas berburu di dungeon tingkat menengah. Dia sekarang sudah resmi naik ke level 2. Setelah seharian berburu, Belle, Krozo, dan Lily merayakan kenaikan level di sebuah restoran. Lalu seorang petualang bernama Luan tiba-tiba menghina mereka bertiga. Dia adalah salah satu petualang berasal dari familia Dewa Apollo. Tidak hanya Belle dan kawan-kawan, tapi Luan juga menghina Hestia. Hestia dibilang Dewa yang tidak bermartabat, Dewa gagal, dan lain sebagainya. Mendengar hinaan ini, Belle dan Krozo langsung tersulut emosi. Terjadilah keributan di dalam restoran. Awalnya, Belle dan Krozo mampu menghajar beberapa petualang. Namun, ketika Hyakintos bergabung, mereka pun bisa dikalahkan dengan mudahnya. Hyakintos adalah petualang level 3. Dia juga merupakan seorang kumandan dari familia Dewa Apollo. Kemudian, keributan ini segera dihentikan oleh BT Logar. BT adalah seorang petualang level 6 berasal dari familia Loki. Hyakintos menjadi sedikit ketakutan ketika melihat BT. Dia pun segera memutuskan untuk pergi meninggalkan restoran. Keesokan harinya, tidak disangka-sangka familia Hestia mendapatkan undangan pesta dari Dewa Apollo. Hestia pun tidak bisa menolak undangan ini. Mereka semua pun datang menghadiri pesta Dewa Apollo. Lalu, di tengah-tengah pesta tersebut, Dewa Apollo menantang Hestia untuk melakukan wargame. Wargame sendiri adalah pertarungan antar-familia. Ini adalah PvP atau player versus player dalam game RPG. Memang inilah rencana Apollo yang sebenarnya, pesta ini dibuat hanya untuk menantang Hestia. Apollo mengatakan bahwa dia akan merebut Bell untuk bergabung ke dalam familianya jika dia berhasil memenangkan wargame. Entah mengapa dia tiba-tiba tertarik terhadap Bell. Lalu, tanpa pikir panjang, Hestia pun menolak tantangan ini lalu segera pergi. Keesokan harinya, Bell dan Hestia dikejutkan dengan serangan para petualang Apollo. Mereka menyerang markas Hestia dengan sihir dan berhasil menghancurkannya. Seketika itu juga, Bell dan Hestia segera melarikan diri dari kejaran anggota Apollo. Mereka berniat menuju ke Guild, tempat Eina berada. Tempat tersebut adalah tempat netral, di mana para petualang tidak boleh berkelahi. Namun sayangnya, pelarian ini cukup sulit dilakukan karena Hyakintos ikut serta menghadang mereka. Tak lama kemudian, Bell mendapatkan bantuan dari beberapa petualang. Familia Takemikazuchi ikut bergabung dan bertarung melawan anggota Apollo. Tak terkecuali Krozo dan Lily, mereka juga hadir dan ikut bertarung. Familia Apollo sendiri juga tidak bertarung sendirian. Mereka dibantu oleh familia Dewa Soma. Lalu di tengah-tengah pertarungan ini, Lily dikejutkan dengan kemunculan Zanis, seorang kapten dari familia Soma. Lily memang sudah lama bergabung bersama Bell Kranel. Akan tetapi, dia masih menjadi anggota familia Dewa Soma. Dia pun dibawa oleh Zanis kembali ke markas familia Soma. Sementara itu, Bell dan Hestia masih berusaha melarikan diri. Hestia pun merasa muak dengan semua ini. Ada banyak petualang yang terlibat akibat ulah Apollo. Hestia pun memutuskan untuk pergi ke markas Apollo. Di sana, dia bersepakat untuk melakukan wargame melawan familianya. Ketika wargame sudah disetujui, Apollo pun memerintahkan anggotanya untuk berhenti menyerang. Dibuatlah beberapa peraturan dalam wargame ini. Pertama-tama mereka membuat perjanjian. Jika Apollo menang, dia meminta Bell untuk bergabung ke dalam familianya. Jika Hestia menang, dia bebas meminta apapun dari Apollo. Lalu setelah itu dilakukan undian tentang pertarungan jenis apa yang akan dilaksanakan. Sialnya, undian yang muncul adalah pertarungan penyerbuan. Penyerbuan adalah di mana satu familia akan bertahan di markas, sementara lawannya akan berusaha menyerbu menerobos markas. Jenis pertarungan ini sangatlah tidak adil. Karena Hestia hanya memiliki satu petualang yaitu Belcranel. Sementara Apollo memiliki banyak petualang. Para dewa yang menjadi saksi di sana mengajukan peraturan tambahan supaya pertarungannya adil. Ada dua dewa besar yang menyarankan semua ini yaitu Hermes dan Freya. Peraturan tambahan ini memperbolehkan Hestia untuk mendapatkan bantuan dari luar. Namun, hanya satu orang saja. Mereka semua pun akhirnya bersepakat. Lebih baik mendapatkan satu bantuan daripada tidak sama sekali. Sebelum pertarungan dimulai, masing-masing familia diberi waktu untuk melakukan persiapan. Hestia sudah memikirkan rencana untuk memenangkan pertarungan ini. Dia meminta Bel untuk berlatih bersama Ais Wallenstein. Sementara Krozo dan beberapa petualang lainnya ditugaskan untuk menyelamatkan Lily. Malam harinya, rencana penyerangan pun dimulai. Hestia bersama tim gabungan segera menyerbu markas familia Soma. Mengetahui semua ini, Lily memohon kepada dewa Soma untuk menghentikan pertarungan. Dewa Soma sendiri adalah dewa yang tidak peduli dengan apapun. Selama ini, dia hanya fokus membuat sake yang luar biasa. Anggotanya pun bergabung hanya karena ingin merasakan sake buatannya. Memang, familia ini adalah familia pemabuk. Dewanya tukang produksi alkohol, sementara anggotanya adalah alkoholik. Sungguh familia yang haram. Soma memutuskan untuk menguji Lily. Dia meminta Lily untuk meminum sake buatannya. Dan jika Lily masih bisa mempertahankan kesadarannya, maka Soma akan menghentikan pertarungan. Lalu setelah Lily meminumnya, dia masih bisa mempertahankan kesadarannya. Soma pun sangat terkejut. Lalu, dia pun segera menghentikan pertarungan sesuai dengan janjinya. Konflik dengan familia Soma akhirnya selesai. Lily dibebaskan, lalu bergabung dengan familia Hestia secara resmi. Karunia pada punggungnya kini sudah diganti dengan karunia dari dewa Hestia. Dengan ini, familia Hestia resmi menambah satu anggotanya. Kesokan harinya, Mikoto meminta izin untuk keluar dari familia Takemikazuchi. Dia ingin bergabung dengan familia Hestia untuk membantu memenangkan wargame. Tidak hanya Mikoto, tapi Krozo juga melakukan hal yang sama. Dia adalah petualang dari familia Hepaestus. Dia pun meminta izin keluar, lalu bergabung dengan familia Hestia. Sementara Ryu juga diajak bergabung dalam pertarungan wargame. Dewa Hermeslah yang berusaha merayunya. Ryu adalah kandidat yang cocok untuk diajak bergabung ke dalam wargame. Dia merupakan pertarung yang kuat dan tidak terikat dengan familia manapun. Sesuai kesepakatan, familia Hestia diperbolehkan untuk mendapatkan bantuan dari satu orang saja. Bantuan ini haruslah orang yang tidak terikat dengan familia manapun. Dan Ryu adalah orang yang paling cocok. Dia pun bersedia membantu dalam pertarungan wargame. Kini familia Hestia sudah siap untuk mengikuti pertarungan. Mereka yang akan berpartisipasi adalah Belcranel, Welf Krozo, Mikoto, Lily, dan juga Ryu sebagai bantuan tambahan. Tak lama kemudian, pertarungan pun dimulai. Tim Hestia berperan sebagai penyerbu. Sementara tim Apollo akan berusaha mempertahankan markas. Lamanya pertarungan ini maksimal adalah tiga hari. Namun meski begitu, Bel dan kawan-kawan langsung menyerang di hari pertama. Serangan dimulai oleh Ryu. Dia membawa dua pedang sihir, satu elemen api, dan satu elemen petir. Dua pedang tersebut adalah senjata buatan Krozo. Selagi Ryu mengacau di luar, Lily sedang menyamar sebagai Luan. Sementara Luan sendiri diikat dan disembunyikan di suatu tempat. Lily sendiri mempunyai kekuatan untuk menyamar. Tugasnya adalah memberikan informasi palsu kepada pasukan Apollo. Sementara itu, Mikoto juga sedang berusaha mengalihkan perhatian musuh. Kini, perhatian musuh tertuju pada Ryu dan juga Mikoto. Lalu ketika mereka semua lengah, Lily membuka gerbang dengan santainya. Saat itu juga, Bel dan Krozo memasuki markas dengan sangat santai. Bel pun segera menuju ke tempat komandan musuh, yaitu Hyakintos. Bel sempat terluka terkena serangan sihir Hyakintos. Namun di saat terakhir, Bel berhasil menyerang balik dan akhirnya memenangkan pertarungan. Pada akhirnya, wargame ini berhasil dimenangkan oleh familia Hestia. Berkat kemenangan ini, semua harta Apollo diserahkan kepada Hestia. Familia Apollo juga dibubarkan dan dia diusir dari kota. Kini, familia Hestia berpindah markas ke gedung milik Apollo. Tempatnya sangat luas dan juga mewah. Ini adalah kemenangan besar bagi familia Hestia. Mereka semua pun menikmati hasil kemenangan ini. Markas baru mereka memiliki fasilitas yang dibutuhkan masing-masing anggota. Mikoto sangat senang bisa menikmati pemandian air panas di dalam markas. Ralph Krozo juga mendapatkan tempat khusus untuk menempah. Sebagai blacksmith, tentu ini adalah fasilitas yang mewah baginya. Selain itu, familia Hestia juga mendadak sangat terkenal. Tiba-tiba, ada banyak petualang yang ingin bergabung. Namun, semua orang langsung membebarkan diri ketika mengetahui bahwa Hestia ternyata punya banyak hutang. Hestia memiliki hutang sebanyak 200 juta. 200 juta ini adalah harga dari belati spesial buatan Dewa Hepaestus. Belati hitam yang selama ini dipakai oleh Bell adalah senjata premium yang dibeli dengan hutang. Para petualang yang tadinya bersemangat, kini mereka semua kabur karena tidak ingin terbebani hutang familia. Familia Hestia pun bertahan dengan 4 orang anggota saja. Beberapa hari kemudian, Mikoto kedatangan tamu dari familia lamanya. Dia bernama Chigusa dan dia datang untuk memberitahukan bahwa temannya sedang dalam bahaya. Dikabarkan bahwa teman lama mereka bernama Haruhime saat ini terpaksa bekerja di kompleks kenikmatan. Kompleks kenikmatan sendiri adalah bagian dari markas familia Dewa Istar. Tentu Mikoto sangat ingin menyelamatkan Haruhime. Namun, jika mereka melakukan itu akan menimbulkan konflik baru dengan familia Istar. Haruhime sendiri bukanlah anggota biasa. Dia adalah kunci untuk meningkatkan kekuatan seluruh anggota Istar. Semua ini adalah karena Haruhime merupakan Ras Reynard. Ras Reynard memiliki sihir suportif untuk meningkatkan level petualang dengan cepat. Kekuatan itu bernama Yojutsu. Fungsinya adalah sebagai level booster. Istar sangat menginginkan kekuatan ini untuk menyerang familia Dewa Freya. Istar memiliki kebencian pribadi terhadap Freya. Penyebabnya adalah karena dia merasa tersaingi oleh Freya. Istar memiliki kebanggaan yang sangat tinggi. Dia yakin bahwa dirinya adalah Dewa tercantik baik di dunia ataupun di kayangan. Namun pada kenyataannya, Dewa Freya jauh lebih cantik dibanding dirinya. Ketika berada di Pesta Apollo beberapa waktu yang lalu, Freya selalu menjadi pusat perhatian semua orang. Bahkan persona Freya tidak hanya memikat para pria saja. Para wanita pun juga terpesona melihat kecantikannya. Freya sendiri juga menunjukkan ketertarikannya terhadap Belcranel. Ketika pembentukan peraturan wargame, Freya menyetujui bahwa Hestia boleh menerima bantuan. Semua ini adalah karena dia ingin membantu Bel. Entah kenapa, Bel selalu menarik perhatian dari para dewa. Kecantikan Freya membuat Istar sangat iri. Bahkan dia berencana untuk memulai perang hanya karena dia kalah cantik. Istar juga menyadari bahwa kekuatan anggotanya masih belum cukup untuk mengalahkan Freya. Oleh karena itulah, dia berencana untuk mengeksploitasi Haruhime untuk meningkatkan kekuatan seluruh anggotanya. Istar berencana melakukan ritual dengan menggunakan benda terlarang yang disebut dengan batu pembunuh. Dia akan menyegel Haruhime ke dalam batu tersebut. Tujuannya adalah untuk mengekstrak kekuatan Yojutsu ke dalam batu tersebut. Dengan begitu, seluruh anggota Istar bisa menggunakan Yojutsu dengan praktis. Tentu saja Bel dan kawan-kawan tidak bisa membiarkan Haruhime dikorbankan. Orang yang disegel ke dalam batu pembunuh akan langsung tewas. Oleh karena itulah, Bel dan kawan-kawan akan berusaha menyelamatkan Haruhime. Jadi, konflik ini melibatkan tiga familia yaitu Istar, Freya, dan Hestia. Rencana penyelamatan pun segera dimulai. Bel menerobos gerbang utama dengan menggunakan argonaut yang dikombinasikan dengan Fireball. Sementara Mikoto diam-diam menyusup dan berusaha mencari lokasi Haruhime. Lalu ketika lokasinya sudah diketahui, Bel pun segera bergabung. Dia bergerak dengan cepat dan berhasil menghancurkan batu pembunuh tersebut. Namun pertarungan belum selesai sampai di sini. Bel masih harus menghadapi komandan Istar yang bernama Pirne. Bel cukup kesulitan menghadapinya. Level dan statusnya masih berada jauh di bawah Pirne. Kemudian, Haruhime segera menggunakan Yojutsunya kepada Bel. Seketika itu juga, kekuatan Bel langsung meningkat secara drastis. Dia bisa bertarung dengan seimbang dan berhasil menghempaskan lawannya. Di saat yang bersamaan, Freya bersama beberapa anggotanya melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Dia membakar seluruh kompleks kenikmatan milik Dewa Istar. Freya saat ini benar-benar merasa jengkel terhadap Istar. Pertama, Istar diam-diam berusaha untuk menyerangnya. Kedua, Istar sudah membuli Bel. Dua kesalahan ini membuat Freya tidak bisa tinggal diam. Dia datang dengan membawa beberapa anggota terkuatnya. Beberapa di antaranya adalah petualang level 6. Sebenarnya, Freya sama sekali tidak peduli dengan Haruhime. Dia tidak takut jika Istar menggunakan Yojutsu untuk menyerangnya. Satu-satunya alasan Freya datang ke tempat itu adalah demi orang kesayangannya, yaitu Bel Kranel. Freya pun dengan cepat pergi menemui Istar. Beberapa pengawal Istar pun tidak berkutik di hadapan Freya. Mereka semua tidak bisa bergerak karena kekuatan persona milik Freya. Kemudian, Freya menampar Istar hingga membuatnya jatuh dari ketinggian. Lalu, cahaya yang terang muncul seiring dengan kematian Istar. Memang kematian para dewa selalu ditandai dengan kemunculan cahaya. Dewa yang mati di dunia manusia akan kembali ke kayangan. Dan para dewa yang sudah mati tidak bisa lagi kembali ke dunia manusia. Dengan ini, familia dewa Istar secara otomatis telah bubar. Sementara Haruhime berhasil diselamatkan. Setelah itu, dia pun diajak bergabung ke dalam familia Hestia. Beberapa hari kemudian, Hestia tiba-tiba diculik oleh dewa Ares. Ares sendiri memiliki familia yang berbentuk kerajaan yang berada di luar kota Orario. Kota Orario adalah kota di mana Hestia dan dewa lainnya menetap. Sedangkan Ares memiliki kerajaannya sendiri bernama Rakia. Ares memiliki banyak sekali anggota. Namun rata-rata dari mereka hanyalah orang biasa. Bukan seorang petualang dengan status kekuatan. Bell dan Ais Wallenstein segera bergegas untuk menyelamatkan Hestia. Lalu tidak disangka-sangka Hestia terjatuh ke dalam jurang. Bell dan Ais pun secara inisiatif ikut melompat menuju ke jurang. Mereka bertiga pun terbawa arus hingga tiba di sebuah desa terpencil. Di desa tersebut terdapat beberapa potongan sisik naga hitam. Sisik tersebut dijadikan semacam penolak monster oleh warga setempat. Melihat hal ini, Bell langsung mengingat pembicaraannya dengan dewa Hermes. Hermes sempat memberitahukan Bell tentang tiga tugas besar. Tiga tugas tersebut adalah membasmi monster yang kuat yang kabur dari dungeon. Ada Raja Daratan bernama Behemoth, Raja Lautan, Leviathan, dan yang terakhir yang paling kuat adalah Naga Hitam. Leviathan dan Behemoth sudah dikalahkan oleh dua familia terkuat generasi zaman dulu, yaitu Dewa Zeus dan Dewa Hera. Mereka menggabungkan kekuatan dan berhasil mengalahkan dua dari tiga monster tersebut. Lalu ketika mereka mencoba menghadapi Naga Hitam, sayangnya mereka kalah. Naga Hitam masih hidup sampai sekarang dan tiga tugas besar masih belum diselesaikan. Ini adalah pengantar untuk cerita selanjutnya. Dan match season 2 selesai sampai di sini. Perjalanan Bell Kranel bersambung di season berikutnya.